Boleh nggak sih kita skip yang namanya toner? Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan Feliksa Puja Tulungagung Oke, barang sempatan kali ini Feliksa akan membahas tentang komentar-komentar yang banyak sekali di Youtube Feliksa Nah, pertanyaannya, Kak, boleh nggak sih tidak memakai toner karena di wajahku itu kayak kelihatan merah peris Sebenarnya kalau misalnya kalian tanya tentang toner itu boleh di skip nggak sih ya? Nah, Feliksa bilang itu sebenarnya karena toner ini adalah termasuk paket basic Sehingga tidak bisa untuk di skip sebenarnya ya Tetapi namanya produk skincare di kulit-kulit tertentu atau kulit sensitif Itu mengalami yang namanya ketidakcocokan ya Ada yang kemerahan, ada yang peri, ada yang kurang nyaman dipakai Fungsinya toner sebenarnya untuk menyeimbangkan pH kulit agar bisa menerima skincare lanjutan Atau skincare berikutnya atau di tahapan berikutnya Tetapi kalau tidak cocok, saran Feliksa ini dipakainya hanya satu kali saja di malam hari ya Nah, itu kalau misalnya kalian memungkinkan kulit wajahnya Tetapi kalau misalnya kulit wajah kalian itu tidak mau menerima ya Tetap tidak mau menerima walaupun dipakai hanya satu kali di malam hari sebelum tidur Nah, kalian bisa nih menggunakan yang namanya Dub Treatment Essence ya Nah, Dub Treatment Essence ini bisa kalian gunakan sebelum kalian memakai skincare Atau setelah kalian cuci muka Jadi tanpa menggunakan toner, langsung menggunakan Dub Treatment Essence Sedangkan Dub Treatment Essence dari MSG itu ada dua macam Yaitu Dub Treatment Essence Setella Asiatica dan juga Dub Treatment Essence Salmon Nah, pasti bedanya kalau mungkin kulit kalian itu sensitif, bercerawat, buntusan, atau kemerahan Kalian bisa menggunakan Dub Treatment Essence yang ini ya Yang setelah asiatica atau yang hijau Nah, sedangkan bagi kulit kalian yang normal terus ada flek misalnya ya Nah, itu bisa menggunakan Dub Treatment Essence yang Salmon Seperti itu ya, jadi disesuaikan saja Nah, kalian gunakan secukupnya saja ya Agar kulit kalian itu senantiasa sehat, lembab, dan juga kenyal Sebelum kalian menggunakan skincare lanjutan Apa sih kekurangan ketika kalian menyekip atau tidak menggunakan toner? Nah, yang pertama, skincare kalian tidak akan maksimal hasilnya Yang kedua, kulit susah glowing Nah, jadi Felix sesarannya hanya dipakai pada malam hari saja Atau kalian bisa nih menggunakan penggantinya Yaitu Dub Treatment Essence Lebih tepatnya ini bukan pengganti sih ya Lebih tepatnya menetralkan saja Kalau kalian tidak menggunakan toner Nah, wajib banget menggunakan essence sebagai pelembab gitu ya Sebagai penyeimbang kulit Agar bisa menerima skincare lanjutan atau tahapan berikutnya Semoga bermanfaat dan see you, bye-bye Bye